Sepuluh poin lagi, aku menang nih. Lah, baterainya habis. Tau gitu, aku cas tadi pagi. HP-nya Sofia nganggur nih. Boleh lah, pinjam bentar. Aku butuh jarinya buat buka. Berhasil. Asik deh. Mari main lagi. Udah istirahat. Kok Adam mainin AP-ku? Siapa yang boleh pinjam? Harus lebih susah kunci layarnya. Kayaknya harus kukasih pelajaran. Semoga Adam kena jebakanku. Udah ngorok lagi ya. Berarti aku bisa main lagi. Pinjam jarimu, Sofia. Loh? Kok gak mempan? Udahlah. Haha, pasti kamu bakal ketipu. Kalau aku mau buka, pake jempol kaki. Enggak kepikiran kesitu kan? Makanya izin dulu kalau mau pinjam. Halo, Nek. Udah sejam aku gak buka IG. Gawat. HP-ku harus segera di cas. Kabelnya tadi di sini. Wow. Kabelku digigit monster apa? Masa aku gak bisa ngecas? Kondisinya parah banget ya? Oh. Eh, copot. Eh, copot. Ellie. Nenek gak denger kamu pulang. Ada apa? Kamu nangis karena kabel? Nenek ambilin ya, cu. Nangis gitu cuma karena kabel ini. Kayaknya, Nenek bisa mecahin masalah ini. Nih, coba pake alat Nenek. Untuk kiat ini, kamu harus menambah lubangnya. Lihat sedotan ini? Gunting di tengah supaya terbuka. Lalu, bungkus bagian kabel yang sobek. Harusnya ukurannya pas. Mantap! Agar tetap di tempatnya, panasin sebentar pake hair dryer. Lalu, ambil benang. Dan ikat simpul di bagian atas kabel. Terus ulangi sampai berbentuk pola. Lalu, lanjutkan dengan warna berbeda. Warnanya serasi banget kan? Kalau sudah jadi, desainnya pasti keren. Jangan lupa simpul juga di bawahnya. Sip! Lalu, potong benang berlebihnya. Selesai, deh. Kabel casan baru. Saatnya ngecas HPku. Aduh, bisa nggak ya? Berhasil ngecas. Makasih, Nenek. Oh, mimpi indah, Nek. Sini, ku benerin selimutnya. Dan ini benangnya, kalau Nenek sudah bangun. Hei, mantaman. Ngeri nggak sama casing HP baruku? Keren banget, emang. Aku harus ngalahin casingnya, Nenek. Mari mulai dengan casing bening. Lalu, lapisi cat warna putih. Nggak perlu terlalu tebal. Yang penting, cukup untuk jadi lapisan dasar. Begitu kering, lapisi dengan kuteks bunglon. Tetesin aja kayak gini. Lalu, ratakan pakai kuas. Kalau bisa, ngecatnya satu arah ya. Nanti, hasilnya kayak gini. Lalu, lapisi lagi dengan kuteks bening. Kayak gini. Begitu kering, tekan sebentar. Lihat perubahan warnanya. Oke, nanti ketemu habis kelas ya. Oh, casing HPmu beli di mana? Ini bisa ngebaca suhu ya. Ini casing terkeren sedunia. Ada video baru nggak ya? Uh, kayaknya keren nih. Gini lebih enak. Yaelah. Nonton video aja susah amat. Uh-oh. No! Aku kenapa deh? Dompetku! Waduh, gawat nih. Ayo, kering dong. Hah? Aku masih nyimpen kartu hadiah ini. Mungkin, itu bisa menyelamatkan harimu. Punya kartu bekas kayak gini, bengkokkan ujungnya dua kali, kayak gini. Lalu, tekuk bagian besar di sisi satunya. Nah, halo. Dudukan ponsel baru. Akhirnya, bisa nonton tenang. Aku mau cas HP dulu sebelum pergi. Lah, ayo, dikit lagi. Oh, seriusan. Aku coba sekali lagi. Taruh di sini bisa kali ya. Ayo, jangan jatuh. Please. Sudah, gue duga. Oke, jangan kemana-mana. Mesti, olahraga di sedikit dulu. Ayo, geser. Jangan jatuh, jangan jatuh. Ayo. Hei, lagi apa? Trik sulap apaan tuh? Pergi dulu ya. Padahal, tinggal digituin doang. Sekarang, lemarinya mesti kubalikin. Mimbu yang puyuh, kocak banget. Padahal, cuma begituan doang. Jadi gak fokus minum. Gak bisa ilang nih. Mana sempat ganti ke buru telat. Ada menaruh HP-nya kembarangan. Bentar, bentar. Wuh, saatnya rekaman. Halo, cantik. Video ngebaca buku cerita ini bakal punya dampak besar. Segitu dulu. Yes, mantul, mantul, mantap, betul. Masuk ke tahap dua. Ngeganti wallpaper Adam. Beres. Sekarang, tinggal masukin videoku ke sana. Ini dia. Atur jadi lock screen. Supaya dia bakal langsung lihat. Pasti kocak banget. Saatnya menunggu. Lah, kenapa Ellie ada di HP-ku? Aneh. Apaan tuh tadi? Itu namanya prank terbaik sedunia. Aku harus ganti baju lagi. Hari ini kita memulai cerita di rumah sakit. Aduh, nak. Ayo cari kamar mandi. Iuh, dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bakal masuk duluan. Apa ini? Antrean? Ke kamar mandi? Ya ampun, gak bisa begini. Jadi kita harus rebutan ke kamar mandi ya? Minggir. Ini kamar mandiku. Awas, aku yang terkaya. Jadi ini milikku. Yes, aku duluan. Bentar, ini kamar mandinya. Hmm, kenapa berantakan banget? Jaring laba-laba. Koran. Kayu. Bak mandinya juga gak bisa dipakai. Bentar, lihat bak mandi itu. Cering. Ambil uang ini. Haha, bak mandi ini punya aku, Olivia. Tapi kenapa ada banyak sampah ya? Tempat ini kacau banget. Aku dapat uang ini dan ini. Fiuk. Capek juga bungkuk. Tapi sepadan sama semua uang ini. Aku setuju. Aku gak masalah dibayar untuk nunggu giliran. Aku suka bak rendam baruku yang dalam. Kalau gitu kita nunggu aja. Astaga, pintunya kekunci. Kita kekunci di sini. Kita terjebak dan bauku gak enak nih. Aku butuh mandi. Aku juga. Kita terima aja deh. Bak mandi terbaik yang pernah ada. Aku lihat-lihat dulu deh. Di sini ada apa? Ada kardus yang ketitupan kayu dan koran di sini. Pindahin dulu ke sini. Mari kita lihat apa isinya. Kenapa ada banyak kayu? Tapi aku bisa bikin sesuatu pakai ini. Banyak kardus dan sampah. Emang isinya apa sih? Ini kamar mandi sampah ya? Oh, palu. Uff, berat juga ya. Ya ampun, Naomi. Uff, kamu gak apa-apa kan? Semoga. Nih, ambil. Makasih banyak. Jangan nyesel ya. Uff, yang bener aja. Emang palu ini yang aku butuhin. Gak ada lagi ngeselotip kayu. Ambil dua bagian ini dan tumpuk sesuai kebutuhanku. Sekarang tinggal di paku. Untung Naomi nemu palu ini. Sip, ambil potongan kayu lain. Dan aku paku jadi satu juga nih. Serasa jadi kayak tukang kayu. Missy, maaf. Aku mau lewatin kamu bentar, Naomi. Satu paku lagi di sini. Lalu, fiuh, beres. Teres, tapi capek banget. Kok kamu bisa sih bikin gitu, Alva? Kalian lagi apa sih? Kenapa berisik banget? Kamu bikin sesuatu? Uh, aku juga bisa bikin sesuatu. Aku punya kain emas ini. Jadi, lihat aku bisa apa. Bagus kan? Bag mandiku jadi lebih baik. Warna emas. Oh, wow. Oke. Dia beneran mikir bisa gitu? Kayaknya iya. Udah lah, biar aku pesenin aja. Coba lihat. Enggak, bukan ini. Iuh, enggak. Siapa yang pengen ini? Oh, ini dia. Ini dia yang aku cari. Hah? Alamatnya beneran di sini? Coba aku cek. Kayaknya bener. Halo? Aku mau antar paket. Cepat. Masih ada alamat lain nih. Iya, sebentar. Aduh, gawat. Pintunya masih ke kunci. Cepat buka. Aku mau ambil paket. Halo? Ada orang enggak sih? Yang bener aja. Aku benci kejebak di sini. Udah lah. Aku mau ngantar barang yang lain. Aku pergi dulu. Kenapa harus gini sih? Aku dudukin apa? Hei, ini bak tiup. Asik. Aku bisa bikin sesuatu. Tinggal ditiup aja deh. Oh, bak kardus ini enggak bisa dipakai. Mungkin aku cuma perlu nambahin lebih banyak kardus. Oh, hasilnya luar biasa. Ya ampun. Aku ngos-ngosan. Tapi selesai. Tinggal taruh di sini sesuai kebutuhan. Bak mandiku jadi. Oh, aku suka ukuran bak tiupku. Luas banget untuk berendam. Ah, bagus dan nyaman banget. Sempurna untuk aku dan bayiku. Aku juga suka di atas begini. Hmm, aku udah gak yakin lagi sama kain emas ini lagi. Oke, ini menjijikan. Halo, aku butuh pelayan. Oh, itu suara bel ya? Nyonya membutuhkanku. Tunggu, aku segera ke sana. Fiu, capek juga lari ke sini. Oh, kayaknya pelayanku udah dateng. Hai pelayan, kamu di luar? Nyonya Olivia, aku di sini. Aku bawain coklat. Aku masukin ke bawah pintu ya. Ini dia, aku ngeliat coklat batangan. Aku ambil ya. Nah, sekarang waktunya makan. Hmm, rasanya lumayan pelayan. Kamu masih di sana? Aku mau nambah. Ah, nambah. Oh, oke. Oh, aku tahu. Silahkan ambil uang ini. Oh, aku suka uang. Banyak juga. Ambil aja deh. Masih ada lagi, langsung simpan aja. Udah, masih kurang juga. Aku harus apa? Mungkin aku bisa ngasih dia ini. Oh, dia ngirim apa lagi? Ini dia yang aku butuhin. Makasih banyak ya. Lagi kejebak juga. Masih aja banyak nuntut. Hmm, tapi dia beneran kejebak. Ayo, buka. Oke, aku punya dekorasi baru yang indah. Bentar. Hijau. Dan pink. Iyuh. Enggak. Aku gak butuh. Apa? Dari mana nih? Oh, aku suka warna kuning keemasan ini. Pakai untuk menghias kedua ujung bak dan sisinya. Yap, sekarang jadi jauh lebih bagus. Wah, bak mandinya jadi cantik banget. Aku bisa pake ini. Tinggal ikat yang hijau dan pink ini. Ih, hasilnya imut. Fiuh, leganya. Akhirnya selesai. Loko. Kok Naomi bisa punya kain cantik itu? Cukup. Kalau gitu aku juga mau ngedekor tempatku. Tisi toilet ini sama bagusnya dengan kain cantik itu. Tinggal tempel di sini. Lalu diturunin. Tambahin terus di sepanjang sisi. Oh, gimana kalau aku hias begini juga? Wih, cakep banget. Aku bangga sama usahaku. Gimana menurut kalian? Hmm, nyantai di tempatku dulu. Ah, oh, halo. Gimana dekorasiku? Lumayan. Iya, gak sesuai sama seleraku. Aku sih suka banget. Bayiku juga. Ayo nak, kita nyantai lagi. Oke, palu ini pasti bisa ngebantu aku masuk. Bentar. Eh, aku gak mungkin kuat untuk ngancurin ini. Aku mau live streaming ke jebak di kamar mandi dulu. Eh, apa sih Naomi? Minggirin kakimu. Apa? Suka-suka akulah. Ah, iuh, kakinya bau. Cuci kaki dulu sana. Hei, tunggu. Aku dapet ide bagus dari lufa ini. Makasih, Olivia. Hmm, terserah. Asal kakimu keluar dari kameraku. Aku punya benang emas yang bakal bantu aku. Ini seharusnya cukup. Tinggal digantung deh. Pasang di sini biar mencuntai dari atas. Panjangnya harus beda-beda nih. Cakep kan? Wow, aku suka banget. Super cantik dan bikin aku bahagia. Ah, waktunya nyantai dulu. Aku layak dapet ini. Fiu, aku harus ganti baju. Bentar, Olivia ngeliatin aku. Lanjut aja, silahkan ganti kalau mau. Semua orang bokeh se-insecure ini ya? Aku cuma nyari kardus ini. Ini seharusnya cukup untuk nutupin aku pas ganti baju. Dia aneh banget sama kardus itu. Mungkin kalau aku pegang kayak gini. Hmm, nggak mungkin. Aku nggak ngerti deh sama orang bokeh. Semuanya oke kok. Nggak perlu ngeliatin aku. Hmm, mungkin aku bisa bikin penutup di sini. Coba lihat. Iya, kayaknya beneran bisa. Maaf, Olivia. Aku mau bikin sesuatu. Untung aku punya pipa logam ini. Aku bisa pake ring ini dan masang kardusku. Sip, aku suka sama hasilnya. Bisa digeser aja. Apa? Dari mana Ava dapet pintu geser? Misi Olivia, aku butuh sedikit privasi. Terserah. Dikiranya privasi kardus ini keren gitu. Ah, apaan tuh? Oh, bebek karetku. Kamu ngapain bebek? Bentar. Apa bebek ini solusiku? Bisa jadi. Sini bebek. Aku pengen kamu duduk di topi bak mandi. Kamu dan seluruh kawanan karetmu. Untung ada banyak bebek karet di sini. Yang terakhir langsung ke sini. Lingkarannya selesai. Capek juga ya. Banyak banget bebek karetnya. Wow, aku keringetan. Untung aku punya semua uang ini. Tapi usahaku sepadan nih. Aku sayang bak bebekku. Mungkin aku bisa pake kawat ini. Aku gak tau caranya. Uff, aku gak nyaman di kolam ini. Pasti ada cara biar aku nyaman. Aku gak tahan lagi. Pasti ada yang bisa kulakukan. Oh, kantong plastik. Bisa nih. Oh ya, ini jelas bisa bantu. Tapi jangan lupa nambahin glitter emas. Sekarang aku perlu nambahin air. Wow, lihat cantik banget. Berputar-putar dan berkilau banget. Goyang-goyangin lagi biar kecampur semuanya. Wow, cakep banget. Sempurna. Akhirnya aku punya bantal kecil. Aw, leherku kaku karena duduk begini. Oh, tas tanganku. Aku tau ada yang bisa kupake di sini. Ayo, mana sih? Hah, hagi-wagi? Aku gak tau dia di sini. Udah tongkat. Oh, ini dia. Bantal emasku. Squishy. Lembut dan nyaman. Taruh aja di belakang sini. Ah, jauh lebih baik. Oke, mungkin kakiku bisa diangkat gini. Uff, posisi istirahatku masih gak pewek. Percuma. Hmm, ada gulungan tisu toilet. Dan botol air. Mungkin kalau aku enggak. Mari mulai dengan tisu toilet ini aja. Mungkin ini yang aku butuhin. Cobain deh. Ini kan ompuk bisa jadi bantal nyaman. Kamar mandi di rumah sakit ini butuh renovasi. Ah, yes. Aku berhasil masuk. Ah, jangan ngintip dong. Hmm, ada apa di sini? Aku gak... Hei, keluar dari sini. Kami butuh privasi. Maaf. Bentar, jangan tutup pintunya. Fiu. Tidak. Kembali. Jangan tinggalin kami. Oh, pintunya kekunci lagi. Kita gak bakal keluar dari sini. Astaga, bingung banget. Game versus PR. Hah? Wow. Kejain PR-mu, Brian. Enggak lah. Main game aja. Lakukan kewajibanmu. Woson abis. Asain nih. Nih, kamu apain dia? Kayaknya waktunya main game nih. Brian? Yakin nih punya aku? Kok aku bisa dapet F? Atau gini? Harusnya aku belajar. Wow. Nilai A ketiga aku minggu ini. Lihat deh. Aku keren banget. Lihat deh. Kayaknya harus pakai lipstick lagi. Wow. Sejak kapan aku kelihatan kayak... Tau kan? Berhenti ketawa. Tunggu. Apaan tuh? Temanku si Iblis bungil ternyata. Tadi tuh kocak banget. Jadi, kamu mau ngapain sekarang? Cuma sekolah yang ngebosenin. Nggak ada lagi. Lihat nih. Kayaknya bisa dibenerin dikit. Mana sini? Kelihatan kayak kamu dapet A+. Tadah. Wow. Bentar. Bisa dibenerin juga nggak? Cip. Jadi A. Kayak sulap kan? Lihat deh. Aku pintar kan? Cerita soal sihir ini keren juga. Hah? David mau main skateboard? Aku cuma butuh satu hal. Bukan yang itu. Ding, 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 ding. Kepala mesti terlindungi. Sekarang, mana popanku? Aha. Tinggi banget sih. Ah. Ayo dong. Dikit lagi. Dapet. Tidak. Aduh, tanganku sakit banget. Ah. Ada kayu yang nancep di sini. Mana dalam lagi? Ouch. Kayaknya lumayan parah. Gimana cara ngeluarinya? Hoi. Hai juga. Sakit pasti ya? Semoga aja nggak infeksi. Mau dicabutin nggak? Sini aku coba. Oh, sakit banget. Oke. Nggak nyaru. Oke. Aku berhenti bentar. Sorry deh. Tadi itu lumayan sakit. Apaan tuh? Hai. Masih sakit nih. Kita butuh bantuan. Aku ambil korek api ini dulu. Hei. Iya. Kita butuh satu hal lagi. Yes. Gelas ini sempurna. Tapi aku masih butuh sesuatu buat nyalain koreknya. Ayolah kekuatan pikiran. Aku bilang, nyala. Nah. Jika kamu panaskan gelasnya di atas korek api, lalu tunggu sampai padam, ini bisa buat dari kayunya. Berhasil. Kok bisa sih? Aku emang hebat. Waktunya main skateboard. Halo semua. Ayo mulai. Aku pasti ketiduran. Waktunya ujian. Waktunya ujian. Tidak. Aku gak belajar sama sekali semalam. Astaga. Aku gak bisa ngapalin ini. Kamu bisa diem gak, Brian? Maaf. Bagi jawabannya dong. Ayo mikir. Ayo mikir. Iblis. Bro. Gimana caranya aku lulus ujian nih? Tenang. Mantap. Tapi diapain nih? Harus dipasangnya. Tenang. Aku punya ide. Hei. Lihat nih. Wow. Aku gak bisa lihat. Pertama, buka plasternya. Tempelin contekanmu di sana. Sempurna. Sekarang tempelin ke punggung tanganmu. Udah pas kan? Oh, guru yang malang ini ketakutan. Kamu pencandain saya ya? Harus lincah nih. Gak ada yang melihat? Sempurna. Kertas ini bagus deh. Waktunya bikin kerajinan. Tunggu. Kau bisa jadi gini? Psst. Boleh pinjem gak? Mimpi kali. Pasti ada yang berguna di sini. Kok ada ini sih? Wow. Si Malekat hadir buat ngebantu. Hoi. Aku butuh gunting. Lihat nih. Susah juga nih. Aku tahu. Gimana kalau pakai ini? Gergaji. Serem banget gak sih? Enggak deh. Yaudah. Gimana kalau ini? Kayaknya agak berat. Menggaris. Gimana caranya motong pakai ini? Aku tahu. Kalau kamu posisikan kayak gini, dia bakal motong kayak gunting. Lihat. Bisa kan? Dikit lagi. Dan sekarang aku dapetin bentuk yang pas. Mantap, Brian. Siapa juga yang butuh gunting? Boleh gabung gak? Lumayan sempit juga ya. Aku taruh di... Sini deh. Mantap. Bagian ini keren juga ya. Fiksi ilmiah emang favoritku. Aku mau yang gurih-gurih sekarang. Sedikit aja bisa kali ya. Kok kamu aneh banget sih? Aku butuh tangan ekstra. Punyaku udah abis. Kamu punya banyak popcorn. Serusan. Sebel banget deh. Meselin banget sih ini, anak. Hah? Hei, kita lagi nonton film ya? Kenapa, bro? Lagi berusaha ngambil camilanku. Oh, biar aku bantu. Kok kamu bisa gitu sih? Ada trik lainnya. Aku tahu. Wow! Pas banget. Ada tangan tambahan. Siniin dong. Hei. Oke, kayaknya gak berhasil. Aku ngerti. Kayaknya bukan nih. Ini maksudku. Bisa bantuin? Oke. Eh, seenggaknya udah ngadep TV lagi. Siirku agak keratan nih. Eh, gimana kalau ini? Apa? Ini buat apaan? Sekarang kamu bisa pakai hudimu. Pakai hudiku? Oh, tentu saja. Pinter juga kamu. Sini aku pegangin. Sekarang popcornnya pas di bawah mulutku. Jarak yang sempurna. Udah pas tuh. Punyaku. Maaf, tapi bohong. Apa? Ini? Eh, yaudah. Ngomong-ngomong, semua udah sempurna. Eh, mau bantu dia? Kalau harus. Hah? Wow. Dadah. Sedikit sihir sambil nonton. Hmm. Kamu takut nggak? Atikan pembunuhan itu konyol. Sinetron romantis justru yang serem. Apa? Nggak apa-apa kok. Santai aja. Eh, nggak. Ini baru nyeremin. Ibu lagi di jalan sekarang. Hah? Gimana nih? Berantakan. Ayolah. Santai aja. Ih, nyebelin banget sih. Aku bener-bener marah sekarang. Ah, nggak ada pilihan lain selain besihin. Ibu bakal ngamuk kalau lihat ini. Tapi, aku jago juga nyapu. Sekarang gimana? Ah, aku nggak punya pengki. Di sana. Apa? Nggak mungkin disembunyiin di bawah situ. Ini dia. Pesawat kertas meluncur. Ah, ini beneran sulit. Hmm, dia butuh sesuatu yang lebih kuat. Melakban mungkin. Hmm, cahaya apa tuh? Bisa nangkep? Harus diapain nih? Wah, makasih. Pasang lakban double tape di sapumu. Jadi, sampahnya bakal nempel di situ. Coba aja. Harimu sudah berakhir, Citos. Tinggal cabut aja. Dan lempar ketong sampah. Panggil aku si tukang sapu jenius. Love you. Kembali kasih. Wow, bener-bener seru. Eh, jijik. Hmm. Oh, ada pesan. Hmm, sebuah pesta. Hari ini? Astaga, aku punya aksesori. Keren. Aku akan menjadi bintang di pesta ini. Wow, gadis ini akan jatuh. Gah. Aduh, sakit. Dan kacamata ku hancur. Eh. Aku bahkan gak pernah memakainya. Semua karena hal bodoh ini. Sebenarnya, aku punya ide. Pertama, buat lubang. Sempurna. Sekarang masukkan ke dalam kulit pisang. Tada. Kemudian tambahkan kali. Kacamata baru. Wow. Mari kita pamerkan sekeren ini. Wuhu. Aku melihat dengan jelas sekarang. Mari berpesta. Kola sudah selesai. Yang berarti waktunya bermain. Tetapi gak dengan ini. Oh, berbiku. Aku agak bosan dengannya. Aku lupa gelombongku. Ini akan seru. Siap. Mulai. Tiup. Tiup. Halo? Di mana gelembung-gelembung itu? Ini sangat menyedihkan. Benar-benar kosong. Aku tahu. Aku akan membuat ramuanku sendiri. Dan itu dimulai dengan air. Oke. Ini dia. Tiup. Aku hanya ingin bermain. Lihat ini. Rasanya nyaman. Sangat menyegatkan. Tapi mungkin aku bisa menggunakannya untuk hal lain. Potong sedotan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian tempelkan satu persatu pada leher botol air. Kamu akan butuh banyak. Sebarkan secara merata. Tinggal beberapa lagi. Dan boom. Selesai. Yah. Hampir. Luar biasa. Aku siap untuk bersenang-senang. Ini adalah mesin gelembungku sendiri. Kelupkan ke dalam air sabun. Lalu biarkan ia bekerja. Lihat gelembungnya berterbangan. Keren banget, kan? Aku harusnya menjual ini. Segaris lagi dan... Duh. Yah. Brian. Kenapa? Boleh pinjem rautan nggak? Makasih. Brian. Brian. Apa? Buku apa itu? Ini novel. Keren. Oke deh. Ya ampun. Apaan ini? Gemas banget. Brian. Ada apa lagi, Ellie? Kucing oranye imut. Iya, dia imut banget. Kayak nggak pernah ngeliat kucing aja. Kelasnya nggak bosanin banget. Mending main baling-baling lakban. Seru juga nih. Woy. Upsis. Kesebaranku habis. Udah cukup main-mainnya, Ellie. Semoga segitu udah cukup. Hei. Kenapa diikat segala? Satu, dua, tiga. Sekarang aku harus keluar dari kursi ini. Siap. Tarik. Lakbannya kuat banget. Pakai nempel di kaos segala. Aku tahu. Pakai jepit rambut. Ini lumayan tajam, kan? Tinggal tusuk tepat di tengah. Pelan-pelan. Polongin. Sip. Aku berhasil. Semua berkat jepitku. Hah. Kok kamu bisa bebas? Baca bukunya baru selesai besok deh ini. Tadi aku... Bum. Keren, kan? Kelas matematika biasanya penuh persaingan. Apalagi kalau tentang aljabar. Ini mah gampang. Ryan? Lima. Aku abis ini aja. Duh. Berapa eggs-nya? Kamu lelet, Ellie. Kondisi mereka makin panas nih. Aku tahu. Hah. Nyebelin. Tanganku selalu siap naik kapanpun. Nggak adil banget. Yang berikutnya nggak bakal aku lewatin. Cuma boleh ada satu anak pinter di kelas ini. Cepat. Aku sudah siap jawab. Saatnya aku bersinar. Semua soal pasti aku jawab. Hah. Dia pengen banget jawab ya? Aku tahu jawabannya. Apa? Kok dia lebih cepat? Sorry. Tanganmu terlalu cepat. Nggak bisa aku biarin lagi. Nah. Coba gerakin tanganmu lagi. Woy. Masa sampai di borgo? Terpaksa. Bu Guru. Ayo berpikir. Aku tahu. Pakai ikat pinggangku. Tapi harus gue lepas dulu. Berhasil. Lalu keselipin ke tali ini. Kekuatan dari sabuknya bisa mutusin. Siap. Dan tarik. Sip. Sekarang kaki yang kiri. Berhasil. Akhirnya kakiku bebas sekarang. Tangan. Tali sepatuku. Lepasin keduanya. Terus satunya kuselepin ke pergelangan tangan. Aku harus bisa pegang pake jari. Terus ikat ke tali sepatu yang satunya. Jangan lupa disimpul ganda. Terus tinggal mengayuh. Ayo putus dong. Pasti berhasil. Tepat waktu buat jawab pertanyaannya lagi. Siap-siap. Kamu aja deh. Siapa yang bisa? Brian? Nggak. Silahkan dijawab, Ellie. Sebelas. Makasih, Brian. Inti sel. Nukleus. Boleh ikut ngerjain nggak? Wah, kamu udah belajar ini ya? Jangan nyontek dong. Aku mikirnya susah. Tapi kan nilai biologimu lebih bagus. Rusuh banget sih. Dia kesini nggak ya? Kamu harus dilindungi. Ayo sembunyi. Gimana ya? Biar dia nggak nyontek lagi. Penutup mulut anjing. Pas banget. Sekali ngeliat ini, dia pasti takut. Nah, mari tunggu. Brian? Aku tahu kamu di sini. Tunggu bentar. Emang Brian melihara anjing? Ini gede banget. Suara apa tuh? Mainkan gonggongan galak. Ada anjing gila. Rencanaku berhasil. Anjing pintar. Anjing emang sahabat terbaik manusia. Tugasku selesai. Ibu polisinya udah pergi ya. Hmm, ada berangkas nganggur. Saatnya beraksi. Nggak ada yang lihat kan? Berangkas itu milikku. Cepat, tiarap. Saatnya mendekati mangsa. Cepat. Sip. Aku datang. Tarik terus. Kamu lagi ngeliat apa, bro? Nggak ada besara. Aku bakal kaya, Raya. Cuma perlu masukin kodenya. Sip. Wow. Indah banget. Kamu tertangkap. Ayo berpikir. Apa tuh? Yakin menang. Nggak yakin. Kamu bakal kumasukin penjara. Aku kalah lagi. Udah bisa dilepas belum nih? Cepat, ambil kuncinya. Aku ambil kuncinya dari kantongku. Jangan bilang kuncinya hilang. Kayaknya kita punya masalah. Udah kalah. Sekarang keborgul beneran. Gitu deh. Ellie. Jepit rambutmu. Kita bisa pakai ini. Kalau kuncimu hilang, patahin jepit rambutmu kayak gini. Terus tekuk potongannya. Pastiin bentuknya lurus. Goyang-goyangin. Terus setelah beberapa detik. Beres. Trikmu berhasil. Tanganmu udah bebas. Bukain borgoku. Hampir aja nggak bisa lepas. Ya ampun. Penjahatnya kabur. Kamu nggak bakal bisa lari dari hukum, Brian. Wah, lihat tuh. Dalam hidup aku suka barang mahal. Hmm. Tapi mending duit deh buat dijadikan kipas. Nah, ini baru bener. Oh, aku dapat ide. Harus cepat dikerjain. Potong kertasnya jadi empat. Pakai persegi ini buat templatenya. Terus lipat persegi ini. Sampai berbentuk kipas. Lakukan hal yang sama dengan sisanya. Bakalan artistik banget nih. Terus diwarnain deh. Aku harus gambar matanya. Waktunya nyatuin ini. Tinggal pake lem deh. Terus dipadetin jadi satu. Jangan lupa pegangannya. Tali kecil ini bakal berguna. Tempelin ke kipasnya. Sekarang gambar aksesorinya. Terus warnain. Tempel di sini deh. Wow, sekarang aku bisa kipasan. Halo, pencinta mainan fidget. Selamat datang di kompetisi kali ini. Ini dia kontestan kita. Hei, aku senang ada di sini. Ini barang-barang buatmu, Lexi. Dan ini buatmu, Mia. Wah, banyaknya. Pake ini, ah. Hei, cowok yang pake kemeja norak. Sini. Iya. Tolongin, Lexi, ya. Boleh, boleh. Semoga beruntung, Lexi. Wow, bahannya banyak banget. Tapi, itu kan punya aku. Ya, terus. Sekarang jadi punya aku. Kamu boleh pakai balon ini. Nih, ambil. Ini doang. Oh. Wow, lihat deh. Kesempatan nih. Beneran berhasil. Aku butuh barang lainnya nih. Sempurna. Squishy banget. Aku suka. Ini nih yang aku butuhin. Oke. Yuk mulai. Keluarin slime dari wadahnya. Uh, lucu juga. Sekarang aku butuh balonnya. Tuang slime ke dalam balon. Terus iket deh. Nah, udah aman nih. Jangan lupa lapisin pakai jaring. Iket pakai karet ini. Cobain, ah. Wah, serunya. Kayak main fidget. Keren parah. Waktu habis. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Psst, sini. Eh, tunggu sebentar. Lexi harus menang, mengerti? Aku suka pekerjaanku. Sampai mana tadi? Oh iya, juaranya adalah. Ini waktunya dia bakal manggil aku. Tunggu, kakiku kok dingin ya? Oh tidak. Ini malu-maluin banget. Dia mau kemana sih? Aneh banget. Yaudahlah. Mia, kamu menang. Aku? Wow. Nggak nyangka. Aku belum pernah menang kompetisi sebelumnya. Terima kasih untuk mama dan papa. Dan tentunya untuk Lexi buat jaringnya. Eh, hukuman lagi. Oke, kamu tahu harus apa? Salin ini 500 kali. Eh, bakal lama nih. 500 kali. Tuh, kebanyakan. Aku tidak akan... Aduh, tanganku udah keram. Bisa-bisa baru kelar besok. Oh, aku ingat masa mudaku. Apa udah cukup? Aduh, masih jauh banget. Pasti ada cara lain. Hei, tunggu bentar. Solusinya ada di depanku. Tinggal lem semua pulpen ini. Nah, kayak gini. Sisi lain juga, sekalian. Yang penting nggak goyang-goyang. Beres. Ayo nulis lagi. Ayo mulai. Aku tidak akan... Bolos. Oh, berhasil. Bisa nulis 4 baris sekaligus. Aku emang pinter. Keren banget sih. Mantep. Cepet banget. Beres. Totalnya 500 baris. Ya ampun, cepet banget. Oh, tunggu bentar. Ada yang ketinggalan. Nih, ada lagi. Oh, semoga kamu nggak nakal lagi. Murid pintar. Aku seneng banget. Uff, sekarang tinggal dihitung. Sulitku percaya. Bukan cuma 500, tapi 5 ribu. Ini lagu favoritku. Oh, kayaknya bisa nih. Selagi masak, kencengin aja lah volumenya. Ada apa ya di kulkas? Gawat! Kulkas hampir kosong. Cuma ada burger keju yang udah lama banget. Yeeah. Mungkin ada sesuatu. Aduh, udah nggak ketolong. Silahkan masuk ke tempat sampah. Hei. Aku baru aja dapet solusinya. Tuang air ke mangkuk. Tidak. 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 Habis itu rendam burgernya. Wow, makasih udah buatin burger. Wow, kayaknya enak. Hmm, beneran enak. Makasih. Uh, untung aja berhasil. Wow, capeknya. Mandi dulu deh biar segar. Sisiran dulu biar nggak kusut pas keramas. Sip. Waktunya mandi. Loh. Aduh. Air panasku kemana semua? Ya, penyumbatnya rusak. Kok bisa rusak gini sih? Ah, aku jadi nggak bisa mandi. Jadi bete banget nih. Beris. Balonnya udah ngembang. Nih, balon dariku. Makasih. Ini lumayan. Tunggu. Kayaknya ini dia solusi buatku. Makasih. Ya, balonku beneran diambil. Untung masih ada lagi. Sip. Waktunya berkreasi. Tinggal potong ujung belakang tabung suntik. Lalu, lanjut ke balon. Gulung ke bawah kayak gini. Beres. Oke, lalu ambil bagian yang tadi kupotong. Masuk sempurna ke balonnya. Tinggal tambahin lem panas di dalam balon. Butuh banyak sih. Tapi jangan pelit-pelit. Setelah kering, tinggal lepas bagian plastiknya. Tarik keluar pelan-pelan dari balon. Sekarang ikut balonnya. Yeay, penyumbat baru ku udah jadi. Keren. Baku jadi penuh air, deh. Ah, ini dia yang kuputuhin. Santai banget. Oh, main dan selain seru banget sih. Hmm, oke. Alas bedaku harus diratain lagi. Selesai. Biar makin cakep sisiran juga. Yay, cantik, deh. Oh, hai, Jaskier. Kamu ganteng banget. Sini-sini. Teluk aku dulu. Oh, kamu lembut banget sih. Ah, dia lagi ngapain? Hei, apaan sih? Hei, apaan sih? Oh, oke. Kamu udah siap. Hmm, kamu yakin mau keluar kayak gitu. Ya ampun. Jangan liat. Kotor banget. Tunggu bentar. Semua kotoran di bajuku nempel di slime ini. Nah, ini dia solusinya. Tinggal ditempel-tempel ke bajuku. Semua bulu dan negapnya bakal hilang. Beres deh. Nggak nyangka setelah yang bisa berguna gini. Hei, udah jauh lebih baik tuh. Oke, berangkat yuk. Ada yang liat? Nggak? Oke. Sip. Aku udah motret HP-nya. Dadah, casing jadul. Print foto yang tadi. Terus potong. Langkah berikutnya udah pasti lem. Oles ke seluruh bagian belakang gambar. Kayak gini. Sekarang pasang sebelum lemnya kering. Harus ditempel yang rapi. Sip, berhasil. Sekarang dari depan atau belakang bentuknya sama. Hai. Wow, HP-mu keren. Aku tahu. Keren banget, kan? Iya, keren. Aku jadi pengen. Oh, hmm. Lebih main apa, Matthew? Kamu tahu aturannya. Siniin. Hei, apa ini? Ini cuma kertas gilan. Eh, dasar anak zaman sekarang. Makin aneh aja. Ya, gitu deh. Kamu nge-repotin diri sendiri aja deh. Dengar, bro. Masalah dengan pakaian emang bikin repot. Tapi, kami punya kiat brilian tentang pakaian. Tentunya, bakal nyelamatin hari dan harga dirimu. Ini dia. Oh, berhenti dulu. Titipkan dulu jaketnya. Ah, oke. Hah? Macet nih. Apa? Tidak. Pengaitnya rusak nih. Tunggu bentar ya. Buka, buka, buka. Ayolah. Maaf ya, mbak. Ah. Red slitting-nya mesti bisa dibuka. Asli. Yang kayak gini gak pernah kejadian. Sampai lebaran kayaknya baru kelar nih. Ah. Baiklah. Kira-kira pilih warna yang mana ya? Aha. Coba pakai ini. Oh. Makasih. Kalau red slitting-mu rusak, pakai jepitan kertas aja. Bisa kok. Viu. Nih, ambil jaketnya belin ini. Sampai jumpa. Ayolah. Kuncinya kenapa sih? Mantap. Hey. Apa kabar, David? Tos dulu dong. Boom. Oh. Wah. Ellie. Dan dia mau ngajak aku jalan. Semoga rambutku udah rapi. Udah ganteng belum? Nah. Sekarang udah simp. Wow. Wow. Maaf. Kopiku mana ya? Eh, disana ternyata. Bro. Aku kayak ngompong nih. Jangan sampai kelihatan Ellie. Bro. Tolongin dong. Oke. Aku tahu harus ngapain. Oh. Kamu emang terbaik deh, David. Aku bakal ketemu Ellie sekarang. Oh. Jeansnya kepanjangan nih. Gimana benerinnya ya? Oh. Bentar. Karet rambutku. Yes. Buat mendekin celana, lipat bawahnya. Lalu pasang ikat rambut pas di tengahnya. Terus lipat bagian atas nutupin karet. Lalu lipat ke dalam sampai gak kelihatan lagi. Keliatannya udah oke. Sekarang aku kegempetanku dulu. Kayaknya aku yang harus sembunyi sekarang. Wow. Thomas jago banget. Dan latihan band ini gokil abis. Oke. Mungkin agak lebay. Music Rock Shalon. Sikat terus Thomas. Yeah. Sikat kawan. Seriusan? Mungkin lagu ini kayaknya yang terakhir. Begitu kan anak-anak? Wow. Oke. Cukup. Bro. Tadi keren banget. Rusuk kayak kiamat aja. Musik apaan itu tadi? Aduh. Berantakan kayak kapal pecah. Bersihin semua atau gitarnya masuk. Sampah. Aku serius. Ya kali. Rocker beres-beres. Bahkan aku gak bisa buka tutup botolnya. Ayolah. Oh, seriusan ini ngaco banget. Kaos hitam favoritku beratakan. Wow. Bro, malah itu kelihatan lebih keren. Bentangkan kaosmu dan sisipkan sesuatu yang keras di dalamnya. Taruh stensil dengan motif yang keren. Lalu semprot dengan pemutih. Lihat. Langsung berubah kan? Cabut stensilnya dan boom. Kayak punya kaos baru. Kaos ini rocker banget. Eh, punya aku dong. Kayaknya ini bukan bersih-bersih deh. Ini dia. Topi baruku yang paling keren. Dan belum ternoda sedikit pun. Lihat. Pakai ini aku makin ganteng kan? Oh, pas banget nih. Kalem, kalem. Gar! Wow. Bro, lihat mukamu. Konyol. Bro, topi barumu keren banget. Coba sini aku pakai. Hati-hati. Masih baru nih. Oke. Bisa balikin lagi gak? Bentar. Aku ada ide keren nih. Coba tangkep ya. Jangan, jangan. Jangan dong. Wow. Oh, maaf bro. Mana topiku? Aman kan? Oh, tidak. Jangan bilang. Oh, horror banget. Topi baruku kena permain karet. Oh, bro. Lihat nih. Kotor. Oh, jijik juga. Maaf. Gimana cara bersihinnya coba? Susah juga. Bentar. Aku tahu. Potong kain bermotif. Lalu potong ikutin pet topimu. Taruh lem panas di petnya. Sebelum kering, tempel kainnya. Sisa kainnya. Sisa kainnya. Potong dikit kayak gini. Lalu, kasih lem di bawah pinggiran petnya. Perlahan, lipat kain ke arah lemnya. Sekarang, kasih lem panas lagi. Dengan begini, kamu bisa tutupi dengan kain serupa. Rapi juga kan? Apa cuma perasaanku? Atau topi ini emang jadi kelihatan lebih keren? Yap. Topi keren ini emang satu-satunya. Salat ini pasti enak banget. Apalagi, aku tambahin keju. Wow. Tuan, boleh kan? Hei, singkirin tangan kotormu. Jahat banget sih. Legian, lima menit lagi kelar kok. Marah-marahnya malah bikin gempa. Tidak, jalan biskuitnya. Wow. Hei. Nyaris banget. Aku hebat juga ya. Hah? Jeansku malah jadi sobek. Padahal baru beli. Mungkin parutan ini bisa membantu? Ada sobekan di celana jeansmu? Jika dipotong sedikit lagi, kamu bisa gunakan parutan untuk mengakalinya. Gimana hasilnya, Thomas? Keren punya pastinya. Siapa sangka parutan bisa bermanfaat? nyaris aja aku bosan di rumah semalaman. punya kaki besar hati-hati dong. Terserah deh. Apa? Dasar gasopan. Oh, hei. Kenapa sih orang-orang? Aduh. Hei. Hati-hati. Oh, kakiku yang malang. Harusnya aku pakai sepatu lapis besi. Sakit banget. Bentar. Apa ini air soda? Kayaknya aku bisa pakai ini. Dibangkuk. Dibangkuk. Campur air soda, peroksida. Dan satu sendok soda kue. Setelah diaduk, celupkan tali sepatumu. Peras. Dan selesai. Hey, kawan. Nemu di mana tali sepatunya? Gak bakal ada lagi yang ngeremehin kakiku. Gayamu keren banget, bro. Kamu harusnya lihat tadi. Aku bikin zombie itu kapok. Ini aneh deh. Chloe kenapa sih? Dia agak lemes pagi ini. Sapa balik gak nih? Gah. Tangannya. Upsis. Kenapa lepas terus sih? Aduh, susahnya jadi zombie. Udah kemasan lagi. Ayo kita kabur. Permulaan yang buruk. Aku mau merem bentar. Jangan, fokus. Pak gurunya juga ngantuk tuh. Gawat, ketiduran lagi. Manusia kenapa gampang banget molor sih? Lihat semua daging segar itu. Gigit dikit aja boleh ya. Loh, aku ngapain sih? Gak boleh makan temen. Tapi kalau nyesengin, boleh kan? Ellie, pinjem make up-nya ya. Aku punya ide. Saatnya menghidupkan suasana. Gunakan lipstick pink untuk membuat tiga garis. Ratakan supaya jadi lingkaran pink. Setelah itu, gambari paket cat khusus buat badan. Garis kecil ini ceritanya bekas gigitan. Lebih banyak warna supaya lebih dinamis. Ratakan garis-garis ini. Pakai beauty blender biar rapi. Buat garis tipis biar mirip memar. Kalau digigit beneran, pasti bakal memar. Nah, selesai deh. Gigitan ini kayak asli banget. Saatnya jahil. Hah? Kamu gigit aku? Aku bakal jadi zombie juga. Gimana jadinya nanti? Aduh, pasti parah banget deh. Hidupku bakal hancur. Hah? Kok bekas gigitannya gak sakit? Oh, ini cuma make up. Lucu banget, Chloe. Ya ampun. Guru ini ngomong mulu. Wow, rambut manusia tuh indah ya. Matanya juga. Tatapannya langsung mendosuk jiwaku yang masih hidup. Yah, aku jatuh cinta. Siapa bilang zombie gak bisa jatuh cinta sama manusia? Ah, bunga mati favoritku. Kamu imut banget kalau lapar. Aku udah pesenin makanan favoritmu. Otak dan bola mata. Dan lihat, masih seger banget. Rasanya pasti enak pas digunyah. Baru kali ini aku makan otak pake garpu. Lumayan enak kan? Oh, lihat romantisnya. Chloe, coba jawab. Bangun. Bangun. Bapak bilang bangun. Bisa perhatikan pelajarannya? Itu semua cuma mimpi? Kata siapa? Ambil lempung polimer. Lipat dan remas-remas pake tangan. Terus dibentuk. Sampai mirip bola kayak gini. Beres. Taruh. Gunakan tusuk sate. Buat bikin garis begini di bagian tengah. Kemudian bikin goresan meliuk-liuk kayak gini. Jangan lupa sisi satunya. Terusin sampai jadi kayak gini. Kemudian dengan spidol hitam, warnai semua lekukan yang kamu buat. Bentuknya bakal mirip otak beneran. Jangan sampai ada yang kelewat. Keren banget kan? Tapi kita belum selesai. Tuangkan gel bening ke gelas kosong. Sabar. Agak lama sih. Lihat tuh. Tuang terus sampai tetes terakhir. Lalu ambil pulpen dan colokkan ke gelnya. Posisinya berdiri ya. Lalu ambil otak tadi. Dan taruh dekat pulpen. Jadi deh. Hmm, pak. Aku punya hadiah spesial. Apa nih? Oh, makasih Chloe. Aku sayang bapak. Sudah sana ke kelas berikutnya. Kamu pikir zombie gak suka gosip? Paling gak, mereka mau dengerin. Chloe, kamu dipanggil. Semoga berhasil. Aku belum belajar. Bisa jawab ini, Chloe. Pegang spidolnya baik-baik. Oke, ambil, G. Sekarang kerjakan. Gimana? Otak zombie bisa berhitungkan. Karena yang ini kayak... Hmm... Mati. Kenapa dia cuma ngeliatin gitu? Kelas kita lanjutin besok. Tapi kamu dapat nilai F hari ini. Hmm, oke. Paling gak udah usaha. Jangan sedih, Chloe. Aku bisa menghiburmu. Senyum dong. Nah, sekali lagi. Tapi kali ini kita pakai keajaiban perspektif. Penasaran gimana kalau kepalamu ada di dalam stopless? Masukin fotomu yang udah dicetak. Kalau udah pas, Pasang lagi tutupnya. Mirip kepala beneran, kan? Kelas beres. Waktunya nyantai. Kasih nilainya nanti aja. Loh, itu? Gak mungkin. Kepalanya glowing. Bu Applebee? Kok kamu ada di sana? Tapi di sini juga. Lihat siapa yang lari dari kenyataan. Meski Halloween udah lewat, prank harus lanjut. Hampir beres. Ellie lagi ngapain? Kenapa banyak bungkus plastik? Ellie? Lagi apa? Oh, ini. Orang yang masuk bakal nyangkut di sini. Mereka gak bakal nyadar. Oh, ayo ngumpet. Cepet. Pak guru bahkan jalan sambil baca. Pas banget. Apa ini? Pak guru nyangkut tuh. Kayak lalat di jaring laba-laba. Lihat semua plastik yang nempel. Gak usah, gak usah dibantu. Makasih. Ups. Aku gak tau dia pake wig. Balikin. Bapak gak ada waktu ngurusin beginian. Nge-prank seru kan, Chloe? Sampai besok, temen-temen. Wow! Hei, kamu cantik banget. Hai. Makan siang bareng yuk. Tapi, aku kira kamu tadi mau. Satu jam lagi tugasku beres. Ya ampun. Lagunya seru parah. Asik. Makin semangat ngepel. Makasih. Oke, lumayan. Siapa selanjutnya? Halo semuanya. Kaunya bagus juga ya. Tapi, apa dia bisa nyanyi? Hmm, dek banget. Wow, ngapain pake hujan duit? Norak banget. Masih lama apa enggak sih? Kalau udah selesai, bangunin aku ya. Hei, siapa tuh yang di belakang? Wow. Itu si petugas kebersihan sekolah. Itu suara asli dia. Boleh juga suaranya. Dia keren. Aku permisi dulu. Jangan bergerak. Apa? Aku ikut lomba. Aku? Ratu Pesta Dansa. Persaingan berakhir. Mahkota ini cocok sekali untukmu. Selamat. Akhirnya kita melihat bakat sejati. Abaikan sarung tanganku. Dia pikir dia siapa. Pak kota itu harusnya ada di kepala aku. Harus tampil memukau. Hei, Betty. Nonton film yuk. Kita kesana naik mobil barumu. Hai, Mickey. Jacket jeansmu keren banget. Makasih. Masuk kelas kimia dulu ya. Hmm, kok aku langsung dikacangin? Caku, kanvas kosong. Aku punya ide bagus. Kita lihat apa Thomas tetap bakal suka sama jaket itu. Harus cepet. Nggak ada yang suka sama jaket kotor, kan? Nggak ada yang suka sama jaket kotor, kan? Dia kayak kena tumpahan soto. Ya? Ada sesuatu tuh di jaketmu. Ya ampun. Padahal aku udah hati-hati. Tenang, nggak bakal ada yang lihat. Sedih banget. Tapi aku punya solusi. Ada noda di jaketmu? Mending jadiin inspirasi dan buat sesuatu yang unik. Cat tanganmu di sarung tangan, lalu tekan ke jaketmu. Lihat semua warna seru ini. Percikan kayak gini bisa bikin efek yang cakep. Selesai. Sip, situasi darurat berhasil aku ubah. Wow, ini wajib diposting. Desainmu pasti bakal viral. Kalian lagi ngapain? Kenapa jaketnya jadi imut? Oke, semua siap. Wow, itu beneran dia? Permisi. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Dengan sedikit pelicin, mungkin kamu berubah pikiran. Ini bakal jadi rahasia kita. Silahkan masuk, Nona. Apa kabar? Aku bawain HP barumu. Aku udah punya yang ini. Oh, iya juga ya. Sayang banget. Halo, boleh masuk? Tapi aku bikin ini sendiri. Kurang menarik. Oh. Hei, biarin dia lewat. Ini cakep banget. Loh kok, kenapa Mickey ada di sana? Nggak adil. Aku nggak bisa gambar. Baik, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Angkat tangan. Aku nggak bisa. Hmm, Betty. Maju dan jawab soal ini. Ah, nyebelin. Ayo, cepet. Tunggu apa lagi? Aku nggak tahu cara ngerjainnya. Apa? Duduk lagi. Ya ampun, bu guru pakai segala ngebentak. Ada yang bisa? Oke, jawab. Mickey lagi ya? Rok dia bolong. Sayang sekali ya. Makanya beli yang baru dong. Aku maju ya. Waduh, Roku. Kocek banget. Jalan yang bener dong. Selagi banyak yang merhatiin, aku harus beraksi. Jogetanmu keren. Lanjut terus, oke? Pasti bakal banyak yang nge-like. Keren banget. Ini namanya joget pede. Wah, boleh juga. Lihat deh. Semua orang suka. Kenapa gini terus sih? Cukup. Cewek yang paling eksis di sekolah biasanya juga paling berkuasa. Lihat aja mereka. Kita belum posting selfie harian nih. Jangan lupa pakai filter ya. Hei, mukaku kekrop semua. Ulang lagi dong. Senyum. Udah puas belum? Belumlah. Hmm, dasar cewek sultan. Kayak gak ada kerjaan lain. Misalnya, buang sampah kayak gini. Ini emang sampahku. Masa aku selfie sama ini? Kayaknya boleh juga. Atur dulu latar belakangnya. Sekarang, atur HPku. Kalau diginiin, HPku bakal ngegantung. Ini namanya tripod DIY. Oke. Hei, Essie. Aku? Iya. Ada apa? Mau selfie bareng gak? Aku janji mukamu gak bakal kekrop. Lihat. Wow, hasilnya sekep banget. Dan mukaku sekarang kelihatan. Essie, halo. Aku boleh sama kamu aja gak? Dia ngapain sih? Suka sama gaun mahal baruku. Kelihatan banget ini gaun istimewa. Ini minumanmu? Makasih. Itu Mickey kan? Dia pake apa? Itu mah baju jaman nenekku. Oke semuanya. Mari kita mulai pesta ini. Balonnya cakep banget. Aku punya ide. Mau kelihatan lebih mewah? Beres. Sekarang lapisin pake hairspray. Jadi semuanya nempel. Cakep kan? Sampai mana ya tadi? Loh, lihat gaun Mickey. Tiba-tiba langsung berubah. Hah? Itu baru gaun istimewa. Aku penasaran belinya di mana. Emang gaunku kurang berkilau? Akhirnya bel juga. Aku lapar banget. Loh, pasti rotiku ketinggalan. Kok dia murung gitu? Pasti dia ga pernah liat ini. Silahkan Kevin. Makasih. Oh, au. Makasih. Tapi ga bisa dimakan. Kok aneh? Nih, makan aja. Hei, pasti kamu masih lapar. Kenapa apel dia lebih spesial? Kayaknya tadi Brian godain aku. Hah? Wow. Yuk kita liat. Aku ga yakin. Kalo ada alien. Ayolah. Oke. Tapi kalo aku liat satu alien. Wow. Baju kita ganti. Mundur. Oke, itu aneh. Yuk coba lagi. Cepet masuk. Liat semua barang ini. Wow. Jadi ini masa depan ya? Jauh lebih berkilau daripada yang kubayangin. Ini apaan ya? Ya ampun. Keren banget. Ini apa ya? Nah, lanjut. Duh, yang ini kurang. Sabar. Liat. Ada robot. Ayo kita pilih. Gawat. Apa yang terjadi? Firasatku ga enak nih. Ada sesuatu di belakang kita. Itu robot. Yuk coba kita liat. Wah, luar biasa. Hei, ambil pena itu. Hah? Oh, oke. Ide bagus. Gambar garis di kertas. Pastiin lurus ya. Biar semuanya simpel. Yuk kita coba. Oke, robot kecil. Waktunya kamu beraksi. Wow, keren banget. Eh, kenapa dia muter-muter? Padahal cuma ditaruh di garis. Wow, teknologi itu menakjubkan ya. Kawan, aku ga sengaja. Ah, apa yang terjadi? Ini dia. Begitulah cara mesin bangkit. Tenang, ini bukan masalah besar. Tapi aku butuh beberapa hal. Hentikan, hentikan. Mari kita mulai. Aku memotong karton jus secara diagonal. Kayak gini. Lalu potong blue dari kertas. Au, dia imut. Aku butuh penjepit kertas untuk bagian berikutnya. Kita bengkokin dan bentuk klip. Bentuknya harus kayak gini. Taruh penjepit kertasnya di kaki blue. Sekarang aku butuh setengah karton ini. Aku udah bikin lubang di kedua sisinya. Tinggal geser penjepit kertasnya lewat lubang. Pas aku putar, blue berlari. Ini keren banget. Hei Elsa, liat deh. Apa? Itu apa? Liat tuh, liat gerakannya. Aku punya ide. Yuk kita taruh stopless. Semoga berhasil. Aku berhasil. Alarmnya mati. Sekarang, yuk pergi dari sini. Akhirnya kita aman. Tadi tegang banget. Mari tetap di waktu sekarang mulai saat ini. Ini dia. Hari ini akhirnya tiba. Aku belum siap. Masih banyak yang harus dipelajari. Semua ini gak masuk akal. Maksudku, liat aja. Aku pusing banget. Gak bisa fokus. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh kotak super rahasiaku. Semua yang aku butuh ada di sini. Mari kita lihat. Aku butuh pompa ini. Dan aku suka bentuk bola hijau ini. Tinggal colok ke nozzlenya. Dan kita pompa. Wuh, makin besar. Mirip balon ya. Nah, cukup. Pasang tutupnya. Sekarang waktunya mendekorasi. Tambahin telinga dan mulut. Dan kaki. Terakhir kita tempel rambut di atasnya. Ini bakal membantuku tenang. Itu apa? Pinjem dong. Enggak. Ini punya aku. Pinjem. Enggak. Bikin sendiri. Jadi gitu ya. Suka bikiniin. Yang bener aja. Ah, kamu nyebelin. Oh-oh. Gawat. Aku ngapain sih? Oh, maafin aku. Tenang dulu ya. Tunggu. Rekaman ini mungkin berguna. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku segera kembali. Aku butuh selotip. Nah, ukurannya pas. Selanjutnya, aku butuh sedotan logam. Kita lilit selotipnya di sekeliling sedotan. Harus tertutup ya. Jangan sampai ada jelah. Selanjutnya, aku butuh pengering rambut. Panasin selotipnya. Tiup sedotannya. Aku pengen bikin gelembung kayak gini. Sekarang tempelin beberapa potongan plastik di atasnya. Kita bikin wajahnya. Aku udah bikin mata nih. Sekarang hidung dan mulut kita gambar komis. Kayaknya udah jadi. Aku bikin ini untukmu. Kenyal banget loh. Oh, cakep banget. Makasih Elsa. Kamu baik. Yuk, kita harus belajar. Sekarang aku gak cemas lagi. Kayaknya semua udah siap. Aku ingin ini jadi pesta ulang tahun terbaik. Nora, kamu udah datang. Seneng banget bisa ketemu kamu. Tutup matamu. Aku suka kejutan. Cepat buka. Aku penasaran sama isinya. Wow, ini bola salju. Cantik banget. Oh, kok lepas? Oh, itu seharusnya gak terjadi. Wah, ini ulang tahun terburuk yang pernah ada. Tenang aja. Bisa kita perbaiki kok. Aku hanya perlu berpikir cepat. Kumpulin air mata Elsa di dalam stopless. Keluarin semua. Wow, air matamu banyak. Tapi aku butuh semua ini. Nih, pegangin. Wah, aku harus melakukan sesuatu. Pertama, aku butuh lem. Tuang beberapa tetes ke stopless. Kayaknya ini cukup. Selanjutnya, oh iya, glitter. Langsung tuang aja ke sana. Kita butuh kilauan nih. Bintang-bintangnya cantik. Tapi kita butuh lebih. Untungnya aku punya banyak glitter. Sempurna. Sekarang tinggal campur. Wow, cantik banget. Tinggal pasang tutupnya deh. Aku gak pengen ada yang tumpah. Sekarang tinggal dikocok. Wow, aku bisa nontonin ini selamanya. Menghipnotis banget. Pas berhenti dikocok, glitter dan bintangnya berputar-putar tuh. Cantik banget. Gak sabar mau kasih liat ke Elsa. Kenapa ini harus terjadi? Hei, yuk senyum lagi. Ngalin aku. Lihat apa yang aku punya. Wow, ini kayak bola salju. Wow, kamu cengeng banget. Aku harus ngosongin ini. Sekarang tanamanku bisa disiram. Ini hadiah terbaik yang pernah ada. Ulang tahunku gak hancur. Makasih, Nora. Kamu teman terbaik yang pernah ada. Wow, aku gak sabar ikut pesta luar angkasa. Pasti bakalan seru banget. Hei, yuk masuk. Aku suka kostumu, Elsa. Makasih. Aku bikin sendiri lho. Kamu tunggu apa lagi? Yuk, masuk. Wuhuu. Hai. Bentar, ini apa? Kamu tahu ini pesta kostum kan? Iya, terus? Kamu pakai apa? Eh, tunggu bentar ya. Aku bawa ini. Ini kata kecil. Oke, terus buat apa? Wow, gelombong. Aku tahu. Keren banget kan? Semua orang suka gelombong. Ini membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Aku pengen mecahin semuanya. Kamu boleh masuk. Wow, aku suka pekerjaanku. Elsa, kamu datang. Aku gak mungkin gak ikut lah. Hei, Nora. Yuk, sini. Nora, yuk kita pesta. Hei, lihat aku bawa apa. Wow, banyak gelombong. Semua orang bisa mecahin. Kata kecilku nyebarin vibes yang seru. Oh, oh. Gawat nih. Apa yang terjadi? Eh, aku mau ke sana aja. Gawat, kita harus apa? Tunggu, aku punya ide bagus. Tunggu sini ya. Aku butuh sedotan ini. Aku bakal bikin kamu tercengang. Aku butuh ikat rambutku. Bungkus pakai sedotan. Kayaknya udah aman. Hmm, aku butuh permain ini. Aku jadi lapar. Oke, nih makan. Aku punya kegiatan lain. Tuang soda ke atas piring. Gak usah banyak-banyak. Nah, sempurna. Sekarang aku bisa celupin sedotan ini ke soda. Jangan lupa diletakin dulu. Siap ngeliat hal keren. Wow, kamu bikin gelombong. Terusin. Ini luar biasa. Bentar, napasku abis. Oke, lanjut lagi. Jangan berhenti, Elsa. Wah, pemandangannya keren. Bunganya gede juga tuh. Kelihatan romantis kan? Aduh. Lihat tuh. Alamnya bagus banget. Iya. Harus sabar. Wah, lihat. Ada danau. Akhirnya. Bentar. Kamu denger gak? Aku harus pergi. Loh kok? Harusku bawa semua. Gah. Udah gak kuat lagi. Aduh, pake sabuk segala. Oke, fokus. Pasti bisa. Apaan sih? Aku tahu harus gimana. Tempat ini paling pas. Taruh embernya di sini. Biar praktis pake plastik. Dudukan klosetnya jangan lupa. Kok lama banget sih? Oh, udah lega. Lega banget dong. Kita lanjut yuk. Cuci tangan gak tuh? Tunggu. Tanganku bersih kok. Rutenya udah bener kan? Cocok buat bikin tanda nih. Oke, mending kamu yang bikin deh. Aku mau nyantai. Liam, kamu tahu caranya kan? Wow, bentuknya aneh. Semangat. Beresin aja. Malah kayak nunca aku. Masih belum beres juga. Tolong, gak bisa lihat. Kayak labirin aja. Lama. Duh, gak bawa jam. Beres. Tenda kita udah siap. Ehm, kamu yakin gak tuh? Aku gak mau masuk ke situ. Ogah. Yah, udah aku usahain loh, Liz. Aku masuk deh. Mending panas-panasan di sini. Aku kan punya alat sendiri. Bebat batang pohon pake plastik. Pilih batang yang kuat ya. Kelilingi sampai beberapa kali. Puter-puter dan masukin ke sini. Tarik ke bawah lewat sini. Lanjut ke lapisan atas. Tuh. Liam masih di tenda ya. Untung aku gak mageran. Lapisan keduanya hampir jadi. Dikit lagi nih. Beres. Selanjutnya aku perlu naik. Semoga gak ambruk deh. Wah, nyaman juga. Lizzie, siapa yang ngajarin kamu gini? Tendanya belin. Aku gak mau camping lagi. Liam, kasian banget. Mat bobo. Jalan-jalan malah bikin lapar. Tanganku masih kotor. Airnya cukup buat cuci tangan kok. Cuma perlu dikit. Wow. Perlu nyuci dua tangan nih. Duh, susah banget sih. Tapi, gini aja deh. Sih, kayak wastafel. Liam. Dia ngapain? Ah, Liam. Lizzie, kamu kenapa sih? Duh. Oh. Cuma air kok. Aku pengen nyuci tangan. Pakai cara ini aja. Bikin lubang kecil. Lalu masukin sedotannya. Beres. Mari kita coba. Langsung ngucur. Lepas aja tutupnya. Biar airnya langsung mengalir. Wow. Kamu jenius banget. Iya dong. Hebat kan? Aku perlu ngisi air. Abisnya cepet banget. Segini cukup. Filternya keren. Nih airnya. HP terus. Untung aku masih mau ngambil air buat minum. Perlu direbus dulu. Sampai mateng. Udah Miller pengen makan nih. Favoritku. Bentar. Jangan-jangan. Beneran gak bawa mangkok? Harus pake wadah apa dong? Oh. Liam masih selfie aja tuh. Senyum. Kebetulan. Hmm. Liam. Bikin fotomu makin kece yuk. Aku mulai ya. Eh. Apaan nih? Yaudah. Terserah aja. Uh. Kepalamu bulet banget. Makasih udah ngebantu. Dadah. Oke. Saatnya makan. Mangkokku juga udah jadi. Nafsu makanku jadi nambah. Porsi jumbo juga abis. Karena dari foil, mangkok ini tahan panas. Liam. Kamu lapar gak? Aku punya mini. Semua berkat kepala bulatmu. Aku mau posting dulu. Bentar ya. Wah. Keren banget. Tomatnya biar kupotongin. Bentuknya imut banget. Perlu ngelatih otot nih. Uh. Aneh. Gah. Ayo angkat. Pake lutut. Susah banget. Tomatnya hampir siap. Seger-seger. Au. Aku kesusupan kayu gede. Ah. Au, au, au. Lizzie. Aduh. Lanjut lagi deh. Uh. Hah. Aku kesusupan. Jangan lebay. Au. Bisa sembuh gak ya? Udah lah. Balikin aja. Bentar. Pasti ada alatnya kok. Permen lagi. Ketemu. Kotak P3 kah? Mantap. Liat nih. Ini dia yang aku cari. Diam. Iya. Aku udah punya solusi mantul nih. Jangan. Pasti sakit. Langsung aja. Kayunya harus bisa keisep. Dapet. Mantap. Lizzie. Udah selesai belum? Udah hilang kok. Tuh. Makasih. Sama-sama. Yang buat nyambut kapak ada gak sih? Gah. Ayo dong. Gah. Kayaknya udah hampir sampe. Aku nurut aja. Hmm. Banyak rumput liar. Kita nanjak terus. Ah. Payah. Untung masih ada stoknya. Tada. Asik. Duh. Liam kemana? Kita harus bisa lewat sini. Makasih deh. Oh. Gah. Hampir aja. Berhasil. Keren. Tungguin dong. Jalanmu cepet banget. Aku sampe ngos-ngosan. Yuh. Istirahat disini aja. Oke deh. Hah. Udah habis aja sih. Hah. Gawat. Seneku hilang. Oh. Gimana bisa gini? Gak seratu drama. Biar aku urus. Ambil sendok dan tuang minyak zaitun. Masukin sedikit gula. Kasih stik. Mulai panas. Dan bentuknya juga berubah. Beres. Kayak apa hayo? Lollipop dong. Oh Lizzie. Kubikinin lollipop nih. Makasih. Kamu baik banget. Pagi yang indah. Tidurku juga nyenyak. Sarapan pizza. Mau banget. Minggir dong. Ih. Kenapa banyak banget? Aku tuh cuma pengen sarapan. Lalatnya ganggu banget. Hawanya sejuk. Ngapain ngikut terus? Hah? Gak bakal ku kasih pizza. Dia kenapa sih? Pssst. Hahaha. Beneran. Aku gak bakal ngalah. Ya ampun. Bentar deh. Aku punya trik simpelnya kok. Tutupin aja pake topi mandiku. Pas banget kan? Dadah lalat jahil. Mantap. Aduh. Gak usah deket-deket. Ah. Siapa mau uang? 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 Itu punya aku. Bukan punya aku. Gak. Itu punya aku. Yang terakhir keluar lingkaran menang 7,1 miliar. Ah. Ini jelas akan jadi milikku. Oh. Aku jatuh. Oh. Gak bisa berhenti berguling. Kayaknya kita harus ikut tantangan nih. Taruh apa dulu ya di seluncuran ini? Yap. Jelly dan mie kayaknya yang terbaik buat memulai. Seluncuran siap. Ini dia. Jelly udah ditaruh. Minyak juga. Lihat bola keren ini. Uh. Punyaku nyala biru. Punyaku nyala kuning. Ayo mulai. Uh. Yeay. Lihat pita serunya. Uh. Apaan nih? Kotor banget. Yeay. Punyaku bersih. Kenapa? Ini lengket banget. Astaga. Harus difoto nih. Apa? Jangan. Aku kotor banget. Hah? Fotomu keren. Kok hasil fotomu bisa bagus kini? Saatnya nyiapin luncuran berikutnya. Gimana kalau tanah? Ini dia. Tumpukan tanah yang banyak. Uh. Kita muter cepet banget. Wow. Banyak banget muternya. Tapi kayaknya kita siap. Kamu siap? Ayo mulai. Uh. Apa? Rasanya kayak jatuh di tanah. Soalnya aku nabrak setumpuk tanah. Yes. Kali ini aku bersih. Nempel semua. Kotornya. Aku gak bisa bergerak. Astaga. Kamu dalam masalah. Sini ku tolongin. Oke. Jangan bergerak. Biar peperannya ku pahat. Jangan bergerak. Aku memang gak bisa gerak. Gitu lebih baik. Berikutnya apa ya? Hmm. Sekaleng kacang. Nyam. Kita tuang aja di ujung perosotan. Banyak banget kacangnya. Hei. Saatnya main bisbol. Siap. Ayun. Wah. Lihat kepulan asap warna keren itu. Siap meluncur? Ayo. Wuh. Saatnya meluncur. Tidak. Jangan aku lagi. Astaga. Kacang. Aku belepotan kacang. Aku benci makan kacang. Pasti gak enak ya jadi kamu. Ngapain ketawa? Kamu juga butuh kacang kayaknya. Eh. Yuk nyobain yang lebih seru. Yang lebih warna-warni. Dan bisa mendesis. Oh ya. Nah. Kita tambah ular. Kenapa enggak? Wah. Lihat dadu raksasanya. Lempar dan lihat apa hasilnya. Apa hasilnya? Wah. Kamu dapat kuning. Bersedia? Siap? Lari. Ayo kuning. Kali ini aku ngerasa beruntung nih. Ah. Ular. Ada ular. Astaga. Pergi dari sini. Ah. Ular palsu. Lucunya. Masa kamu ketakutan gitu? Oh. Nih. Kamu dapat pai. Siapa yang ketawa sekarang? Aku. Aku ngetawain kamu nih. Ularnya bagus banget. Yuk nyobain yang kayak gitu lagi. Betul. Kecoak. Saatnya serangga. Kecoak yang banyak. Serem dan merayap-rayap. Ah. Hidungku gatal. Pengen bersin nih. Haciu. Hah? Apa ini? Bulu. Aku juga dapat bulu kuning. Kita tukeran. Aku ngerasa beruntung nih. Tidak. 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 Kecoak. Ah. Aku benci serangga. Terutama kecoak. Tenang. Ada cara buat nolong kamu. Betul. Aku bawa baju serangga dan pesticida. Dah kecoak. Gak ada yang bakal kangen kalian. Ah. Wow. Semua hilang. Kamu berhasil. Iya kan? Solusiku bagus. Aku jadi pahlawan. Oke. Yuk kembali ke pilihan yang sudah teruji. Betul. Kembali ke selain nikmat. Yuk tuangin jus juga. Kenapa enggak? Wah. Lihat campuran kental yang berantakan itu. Wah. Dari mana asal semua ini? Entah. Tapi lebih baik pilih sesuatu dari topi. Apa? Boneka beruang? Kok ada tiket sama uang? Oh. Ini dia. Kembali ke bola warna kita. Oke. Kita siap meluncur lagi nih. Kamu siap? Ayo. Balapan sampai akhir. Iyuh. Aku kena yang lengket-lengket. Ini aroma buah. Ah. Selai lagi. Itu selai buah kedua buat kamu. Biar kucobain. Wah. Enak. Lebih enak dari jeli yang tadi. Kalau gitu aku mau ikut nyobain. Enak. Nah. Giliran yang berbau nih. Betul. Sebongkah besar keju biru. Yuk kita tambah lagi. Ini dia. Semua udah ditumbuk dan siap dipake. Yeay. Balon. Saatnya letusin balon. Wah. Konfeti berkilau. Punyaku kuning. Oke. Kita siap. Yuk meluncur. Ayo. 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 Aduh. Bau apaan nih? Cihuy. Kali ini aku bersih nih. Iu. 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 Keju biru. Hangat dan bau. Wah. Itu gak enak. Tapi aku suka makan keju biru. Hmm. Enak. Rasanya kuat dan lembut. Oke. Sekarang daging. Daging berbumbu tepatnya. Saatnya kornet. Langsung tuang aja dari kalengnya. Oke. Lempar dadu raksasanya lagi. Ayolah. Kasih aku hasil yang bagus dong. Wah. Biru lagi. Semoga itu bagus. Yes. Kayaknya kuning bakal selamat nih. Ayo. Wah. Oh tidak. Apaan nih? Yeay. Kuning emang pas. Udah kuduga. Aku tahu. Aku bisa manfaatin ini. Soalnya aku bawa roti. Saatnya bikin makan siang. Sandwich kornet. Nih. Mau setengahnya. Yakin. Kamu yang rugi. Kita harus gimana nih? Yuk taruh tarama di sana. Itu baru tantangan. Diratain dulu. Kamu siap? Ayo bertarung. Hah. Bercanda. Batu kertas gunting. Yes. Aku gunting menang. Oke. Aku mau biru. Kamu kuning lagi. Ini terakhir. Yuk lihat siapa yang beruntung. Ah. Tidak. Kali ini aku yang kena. Iuh. Apaan nih? Entahlah. Yes. Biru yang beruntung. Ih. Jiji. Ini nempel di mana-mana. Coba apa bisa dibersihin. Ah. Banyak banget taramanya. Gak lucu ah. Tanganku sulit dibersihin. Kamu jadi bau sis. Ambar ku imut banget. Ini glitter favoritku. Berkilau banget kan. Wih. Sekali lagi. Jadi berantakan. Aku suka. Apaan tuh? Wow. Glitternya banyak. Aku jadi dapet ide. Halo. Ada orang di dalam? Hmm. Kayaknya kosong. Duh. Ada orang. Aku butuh tisu toilet itu. Tapi baunya. Bleah. Dapat. Bau banget. Kevin makan apa sih? Permisi. Aku cuma tanaman. Gak ada yang perlu dilihat. Yes. Semua yang aku butuh ada di sini. Oh. Kamu ngapain? Lihat aja sendiri. Bungkus kertas gambar di gulungan tisu toilet. Terus gambar deh kayak gini. Lalu masukin balon ke dalam tabung. Tarik turun bagian bawah balonnya. Pastiin balonnya gak lepas. Ambil spidol buat gambar wajah di balonnya. Bikin sekreatif mungkin ya. Masukin kertas ke tepi tabung buat bikin kakinya. Sekarang aku pilih mainan remah sendiri. Lihat nih. Wow. Ayo main bareng. Kawat. Tisu toiletnya abis. Duh. Bakalan sakit nih. Lihat. Kekuatan sihirku bisa bikin bolanya bergerak. Wah. Kok bisa sih? Cobain deh. Aku juga mau sulap. Kok gak bisa gerak? Kayaknya rusak deh. Nih. Aku bongkar rahasianya. Pakai ini. Coba ya. Wah. Bergerak. Seru banget kan? Gawat. Awas. Yara. Yara. Susun kubusnya jadi satu persegi panjang dan mulai rekatkan semuanya. Lipat kubusnya dan pasang selotip lagi di sisi lainnya. Lanjutin sampe selesai ya. Abis itu hias kubusnya pake sticker emoji. Pilih aja emoji favoritmu. Kamu bakal dapet emoji yang beda tiap ngebalik atau ngelipat kubus ini. Lihat nih. Terus. Ini apa sih? Hmm. Lumayan seru juga. Keren. Ini buat tanuk. Ya iyalah. Wow. Au. Hah. Sihir apa ini? Lihat apa yang aku bawa. Mau coba? Seru banget loh. Aku suka yang biru. Hmm. Aku milih kamu. Silahkan masuk. Tinggal pasang tutupnya. Lalu ini bagian serunya. Remas-remas. Oh. Satisfying banget. Ini harus masuk ke awan. Masukin aja. Sekarang tinggal nunggu deh. Makeup-an dulu. Sip. Cukup. Aku udah gak sabar. Au. Imutnya. Lucu banget gak sih? Gemes banget. Aku bisa mainan ini seharian. Nyam-nyam. Bisa tolong fotoin aku? Senyum. Awas. Ada yang dateng. Ups. Nanas. Dari mana coba? Hmm. Aku jadi dapet ide. Ambil selembar kardus dan potong jadi bentuk kayak gini. Lalu pake catokan ke persegi busa ini. Taruh busanya di pola lingkaran dan dorong kelereng ke dalamnya. Jadi busanya berlepuk. Sempurna. Ulangin terus sampai semua lubang di kardusnya terisi. Sekarang, oles lem layak makan ke kardus. Pastiin semua sisinya teroles lem ya. Tempel busanya di atas dan tekan biar merekat. Balikin kardusnya dan taruh potongan busa lain ke sana. Dorong gelembung busanya pelan-pelan ke lubang ini. Abis itu, ambil segaris busa gini buat bikin tepinya. Pasang di sekitar kardus. Pasang lebih banyak garis busa kecil secara horizontal. Potong busa hijau buat bikin daun nanasnya. Popit nanas tropisnya jadi. Berhasil. Wah, seru banget. Nih, cobain juga. Tunggu dulu. Hmm, ini bukan tersangkaku. Nah, ini baru benar. Tersangka sudah ditangkap. Maksudku, nanasnya. Eh, halo? Hmm, permen lolinya enak. Hei, apa kabar? Oh, makanan emas berkilau. Aku pengen nyici permen loli. Pergi sana. Jangan berisik. Aku nggak tahu isinya apa, tapi pengen banget. Yuk, kita makan. Hmm, iuh, aneh banget. Oh, lihat deh. Cakep banget, kan? Kenyal-kenyal gitu. Coba deh. Hmm, oke. Makasih. Kayaknya ada yang nyangkut di gigimu, deh. Udah, remes aja. Wah, iya. Pempuk banget. Aku suka. Hah? Kok udah abis? Aku punya ide. Sini deh. Oh, oke. Aku paham. Yuhuuuh, pelayan. Ini yang kita butuh. Pertama, ambil semangkuk coklat putih dan lelehin. Tiup balon dan tuangkan coklatnya ke sana. Mungkin agak berantakan. Pastiin balonnya tertutup. Abis itu, tunggu coklatnya mengeras. Diambil. Wow, denger deh suaranya. Seru banget. Ya kan? Bikinnya juga gampang. Aku suka. Seru parah. Idemu bagus. Kerjaanku gak ada habisnya. Gaji juga gak seberapa. Hmm, satisfying juga. Ini coklat ya? Hmm. Aku udah bosen sama mainan ini. Buat aku ya. Oh, aku tau. Jangan. Ini dia. Aw, mungil banget. Gak salah pilih. Tinggal diputer. Wah, dia bisa berubah. Dari dinosaurus jadi mobil. Wow, keren banget. Eits, ini punya aku. Ih, aku kan cuma pengen pegang. Tapi, aku punya ide lebih bagus. Potong lingkaran dari selembar plastik. Bikin lubang di tengah. Lalu taruh di selembar kertas. Kita gambar unicorn dan bikin beberapa bagian kertas ya. Jiplak deh unicornnya. Pindahin kertasnya dan warnain unicornnya. Ambil bagian tengah fidget spinner dan taruh ke lubang di tengah plastik. Langsung puter dan unicornnya bergerak. Unicornku lucu kan? Kayak lagi lari. Esi, lihat. Kamu, kamu punya unicorn jadi kehipnotis. Ups, tapi aku pinci mobilmu ya. Hah? Pilih yang mana ya? Hmm, aku bingung mau mainin apa. Oh, yang ini seru. Aku pengen banget main ini. Keluarin gelnya ke sedotan. Sekarang tinggal tiup. Berhasil. Langsung jadi balon nih. Tinggal dipuntir sedotannya. Rasanya juga kayak balon. Hmm, coba yang buru. Ah. Bisa meletus gak ya? Oh, satisfying. Oh, apaan tuh? Aku pengen punya balon juga. Yang aku punya cuma permen ini. Aku ngiri. Bentar, aku tahu cara bikin balon sendiri. Fiuh, berat banget. Kamu ngapain bawa microwave? Aku mau bikin balon. Tapi permen ini harus dipanasin. Sekarang, nyalain dulu. Harusnya sih cukup. Jangan lupa sedotannya. Celupin sedotan ini ke permen leleh. Abis itu, tiup. Udah gitu balonnya bisa aku makan. Enak. Wow, pinter banget. Jadi pengen coba. Uh, rasanya gak enak. Udah gitu balonnya bisa aku makan. 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 Terima kasih.